Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, perkenalkan nama saya Nasrwa Nwetu Zulfar I am from HTS7 Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Fast Perfect Continuous Tense Sebelumnya, ada yang udah tau dulu? Apa itu Fast Perfect Continuous Tense? Jadi akan aku jelaskan, Fast Perfect Continuous Tense adalah Tenses atau bentuk kata kerja untuk mengungkapkan suatu aksi Dengan durasi waktu tertentu Atau kejadian yang sudah dimulai dan sedang berlangsung pada masa lampau Tapi saat ini sudah tidak terjadi lagi Simpelnya itu, kalian sedang menceritakan kejadian di masa lampau Tapi saat kalian menceritakan kejadian tersebut, sudah tidak terjadi lagi Dan selain itu, Fast Perfect Continuous juga memiliki fungsi Yaitu untuk menyatakan aktivitas yang telah atau sedang berlangsung Selama beberapa waktu ketika perbuatan lain terjadi di masa lampau Contohnya seperti Lily Lily had been reading book for 15 minutes when I came Lily sedang membaca buku selama 15 menit ketika aku datang Lalu kita langsung aja ke rumusnya Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan question wordnya saja Pada question word, Fast Perfect Continuous Tense ini Ada tiga bagian Yang pertama ada subject Subject ini rumusnya adalah question word Memakai who plus head plus bit plus verb in plus object plus keterangan Lalu yang verb, disini ada question word pakainya buat Lalu plus head plus subject plus bit plus doing dan pada tanya Lalu yang terakhir, object ini memakai question word Bisa memakai whom atau what tergantung objeknya apa Lalu plus head plus subject plus bit and plus verb in Kita langsung ke contohnya Example, yang pertama She had been frying some fish Yang A, ini untuk menanyakan subject Jadi kita tulis disini She adalah A Menanyakan subject Question wordnya adalah Who had been frying the salt fish Jadi sama, kita lihat betul musuhnya Question wordnya adalah Who had been Verb innya adalah frying Objeknya the salt fish Jadi disini tidak memakai keterangan Lalu yang B Ini menanyakan verb Verbnya disini adalah frying Jadi kita tulis B disini Question wordnya adalah What had she been doing Jadi nanti jawabannya adalah yang frying Lalu yang object Objeknya disini adalah the salt fish Jadi kita tulis C disini Question wordnya adalah What had she been frying Nanti jawabannya adalah salt fish Lanjut ke example yang nomor dua Disini ada they had been watching TV They disini sebagai objek Jadi kita tulis Sebagai subject Jadi kita tulis A disini Kita lihat di rumusnya Question word subject Yang pertama adalah question word Karena ini menanyakan subject Jadi kita memakai who Lalu plus head Plus skin Lalu selalu kita tambahkan For ink For inknya disini adalah Watching Tata kerja yang diingui oleh ink Jadi kita tambahkan watching Kita boleh tambahkan TV Karena punya objek Dan disini juga tidak ada keterangan ya teman-teman Jadi kita langsung tambahkan TV Dan jangan lupa Anda tanya Karena question word ini adalah kalimat tanya Oke Lalu yang B B itu adalah verb ya Disini kita lihat Verbnya adalah Verbnya adalah watching Watch Verb kata kerja Watch itu menonton Jadi menonton itu merupakan Salah satu bentuk kata kerja Kita tulis B disini Lalu kita lihat lagi Rulusnya B disini apa? Question word Maka ewa Lalu kita tambahkan head Lalu subject Subject disini day Lalu kita tambahkan Bean Dan plus Doing Jangan lupa Tendak hanya Lanjut ke C C disini adalah objek Objeknya adalah TV Kita tulis C disini Objeknya adalah Rumusnya question word What Karena disini Objeknya adalah kata bunda Jadi memakai What Plus have Plus Subjectnya day Plus been Dan yang terakhir What Oke Gimana nih? Gampang banget kan Pas perfect continuous tense nya Itu saja yang dapat saya sampaikan Dalam video ini Terima kasih Selamat belajar And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you